Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah Ada pertanyaan di grup belajar mu'amalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin berkanya kembali bagaimana hukum pinjam bendera perusahaan untuk mengikuti suatu pengadaan barang atau jasa Dalam hal pengadaan, ada kalanya kwitansi pembelian berbeda dengan realitas yang dibeli Misalnya beli satu, tapi di kwitansinya ditulis dua Bagaimana kami sebagai penjual menyikapinya? Bagaimana apabila pembeli meminta agar diskon tidak ditulis di kwitansi? Misal saya menjual barang, diskon 10%, tapi pembeli meminta diskon tidak usah ditulis Terima kasih banyak sebelumnya Ustaz Masalah tentang pinjam bendera perusahaan untuk pengadaan barang atau jasa dan seterusnya Ini sebenarnya kembali kepada izin Apakah kita sudah izin dengan perusahaan tersebut? Apakah kita sudah sampaikan bahwa saya akan menggunakan, saya akan nebeng, saya akan pakai dan seterusnya Jadi tidak boleh kemudian kita menggunakan atau kita memakai kalau kita tidak mendapatkan izin Kalau secara aturan itu harus konfirmasi dan seterusnya Berarti kita tidak boleh memakai, menggunakan hak atau milik orang lain atas kepentingan pribadi kita Jadi itu yang menjadi kata kuncinya Kalau memang kita pakai sesuatu dan itu sudah izin dengan pemilik, tidak ada masalah Tapi kalau tidak ada, kita sembunyi-sembunyi, kemudian juga tidak terus terang Itu tidak boleh Kemudian bicara tentang kuitansi Kuitansi misalkan belinya satu, kemudian di kuitansi disuruh tulis dua Bagaimana kita kalau punya customer, kalau kita punya pembeli, ada yang modelnya seperti itu Kita tolak, jadi disampaikan mohon maaf, kita tidak melayani kuitansi yang modelnya seperti itu Jadi saya juga sebenarnya pernah dulu mengalami ketika misalkan menjual sesuatu Dulu waktu jualan tiket, ketika saya jualan tiket itu mereka minta tolong dibuatkan kuitansi kosong Jadi saya kasih stempel, kemudian kuitansi ya sudah Nanti mereka tulis angka sendiri Maka saya tolak, jadi kita tidak boleh kalau misalkan ada sesuatu yang tidak benar dari customer kita Ada pelanggan yang ngajak, Pak tolonglah Pak nanti disiapkan kuitansi kosong Atau kuitansi yang misalkan dia beli satu, disuruh tulis dua, itu tidak boleh Karena kita ikut kebagian dosanya, jadi Allah SWT sudah ingatkan Jangan ta'un atas dosa dan maksiat Termasuk misalkan, kalau memang barang Karena biasanya yang praktek-praktek semacam ini Kalau konteksnya itu perusahaan, itu karyawan-karyawan Misalkan orang-orang yang statusnya sebagai wakil, tapi dia tidak amanah Jadi dia bagian purchasing di perusahaan Sementara perusahaan, karena kalau itu hak dia sebenarnya tidak ada masalah Tapi biasanya kalau kita yang beli untuk diri kita kan tidak masalah Ya sudah ditulis saja diskonnya Cuman biasanya ini ada bau-bau yang tidak benar Jadi dia sebagai karyawan misalkan, atau dia sebagai wakil dari orang lain Dia mau ngambil keuntungan, tapi dia tidak jujur, dia tidak amanah Sebenarnya diskon tersebut itu adalah milik perusahaan Kalau konteksnya perusahaan Milik kemudian orang yang nyuruh dia beli Sebenarnya kan 10% itu menjadi hak perusahaan Lalu kemudian dia bilang, ya sudah tidak usah ditulis Supaya apa? Dia bisa ambil sesuatu dari situ Maka kalau kita tahu ada hal-hal yang tidak benar Sudah kita sampaikan, mohon maaf kita tidak bisa melayani Ditolak saja Dan Allah akan ganti dengan hal-hal yang lebih baik Jadi jangan sampai kemudian kita malah ikut terlibat Gara-gara kita khawatir Seringkali kan pedagang gitu ya, kita takut Nanti gimana kalau customer kabur Gimana nanti kalau misalkan tidak ada pelanggan Ada Jadi jangan sampai kemudian kita malah ragu sama Allah SWT Hanya gara-gara customer-customer yang seperti ini Jadi customer yang benar Perusahaan yang benar Nanti kita bisa sampaikan kok Apa adanya dan mereka biasanya gak mau curang-curang semacam itu Maka seperti itu sikap kita Jangan mau terlibat Jangan mau ikut-ikutan Kalau ada yang minta custom nota kosong Kemudian minta nota yang kemudian di markup Nah itu jangan dikabulkan Silahkan ditolak saja tentu dengan bahasa-bahasa yang santun Demikian Semoga menjawab apa yang ditanyakan Demikian Selamat menikmati Selamat menikmati